Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur, berikut kita simak alur cerita, Battletron The Heaven Season 6. Semoga hari ini sedulur KB diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Para siswa yang memiliki kualifikasi, untuk memasuki tingkat keempat dari Menara Penyulingan Ki Langit yang berkobar, untuk dilatih pada dasarnya dapat dianggap sebagai yang teratas di antara Akademi Dalam. Menjadi tidak layak dari level ini, Xiaoyan saat ini tidak bertindak sekuat itu seperti yang dia lakukan di level ketiga. Oleh karena itu, setelah dia memasuki tingkat keempat, dia pertama-tama menyelesaikan masalah terpenting mengisi perutnya, sebelum memilih ruang pelatihan kelas menengah, untuk melanjutkan tugas penting dari retribnya. Meskipun efek pelatihan di ruang pelatihan kelas menengah di tingkat 4 tidak bisa dibandingkan dengan kelas tinggi, jika seseorang membandingkan tingkat kekuatan api jantung, itu jauh lebih kuat daripada yang diperoleh dengan pelatihan di ruang pelatihan tingkat tinggi di tingkat ketiga. Dari perspektif Xiaoyan saat ini, itu cocok. Pelatihannya juga tidak akan sering terputus karena orang-orang mencoba merebut ruang pelatihan kelas atas. Setelah menemukan ruang pelatihan yang kosong, Xiaoyan sekali lagi mengeluarkan kuali obat dan memperbaiki beberapa salep roh api ganoderma hijau dan pil roh angin cepat. Selama tujuh hari retrib, dia telah menghabiskan semua pil dari pemurnian terakhir. Oleh karena itu, dia perlu sekali lagi membuka kuali dan memurnikannya. Dengan pengalaman penyempurnaan dari babak terakhir, penyempurnaan Xiaoyan kali ini secara alami tampak lebih terampil. Dengan demikian, waktu yang dia gunakan sangat berkurang. Apalagi, kualitas dan kuantitas yang ia perbaiki jelas lebih baik dari usaha pertamanya. Setelah Xiaoyan berhasil memperbaiki dua jenis pil obat yang dia butuhkan, dia memulai retribnya. Rencana terobosan besarnya akan terus berlanjut tanpa mempedulikan hal lain. Kali ini, in retrib Xiaoyan tidak terganggu di tengah jalan, mungkin karena beberapa faktor lain. Ini juga memberinya waktu pelatihan yang paling disukai. Tidak ada konsep waktu saat pelatihan. Dengan jentikan jari, hampir setengah bulan berlalu. Selama retret tertutup ini, Xiaoyan kadang-kadang meninggalkan ruang pelatihan tetapi sekitar 95 persen waktunya dihabiskan di dalam ruang pelatihan, bertekun untuk menembus penghalang bintang gelapan. Di bawah pelatihan semacam ini di mana dia lupa makan dan tidur, Xiaoyan, yang telah mencapai puncak kelas 7 bintang dadousi akhirnya samar-samar menyentuh batas bintang gelapan setelah setengah bulan. Sekarang, setelah 2 hingga 3 hari pelatihan, douqi di tubuhnya akhirnya mencapai tahap di mana ia benar-benar penuh. Itu seperti tangki yang diisi air hingga penuh. Pada saat ini, douqi di tubuh Xiaoyan seperti air yang akan meluap. Selama seseorang menambahkan lebih sedikit, itu akan merusak batas tangki air dan masuk ke dunia yang lebih besar. Kesempatan kecil ini akhirnya datang tiba-tiba selama salah satu pelatihan Xiaoyan di mana dia sedikit tidak sadarkan diri. Tubuh bagian atas Xiaoyan telanjang di dalam ruang pelatihan yang tenang. Dia duduk bersila di atas platform batu hitam. Kedua tangannya membentuk segel pelatihan. Wajahnya seperti biksu tua yang bermeditasi, tampak tenang dan acu-ta'acu. Benang energi kuat yang terlihat dengan mata telanjang, mengalir tanpa henti ke tubuhnya, karena efek dari salepro api ganoderma hijau yang tersebar di seluruh tubuh. Suasana tenang berlanjut untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Tiba-tiba, suara yang sangat pelan tapi aneh, rendah muncul seperti drum yang dipukul dengan keras di samping telinga seseorang. Jika seseorang mendengarkannya dengan cermat, suara ini sebenarnya dipancarkan dari tubuh Xiaoyan. Tidak lama setelah munculnya suara rendah yang aneh ini, pilar kayu Xiaoyan seperti tubuh yang tidak bergerak tampaknya telah menerima sengatan listrik. Itu bergetar tiba-tiba dan kemerahan halus yang tidak biasa segera menyerbu wajahnya. Tentu saja, perubahan tidak hanya terbatas pada bagian luar ini saja. Perubahan yang sangat besar tampaknya juga terjadi di tubuhnya. Yang paling jelas adalah kekuatan hisap di tubuhnya yang tiba-tiba naik secara eksplosif. Di bawah kekuatan hisap yang tak tertandingi ini, benang energi panas berwarna merah tua, yang tertinggal di sekitar tubuhnya, yang awalnya memasuki tubuhnya secara berurutan, telah menjadi seperti kawanan sapi jantan liat, yang berada dalam keadaan panik saat ini. Mereka tidak lagi peduli bahkan sedikitpun tentang ketertiban saat mereka dengan liar menyerbu Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan sekali lagi berubah menjadi lubang tanpa dasar saat ini. Itu menerima semua energi yang datang, tidak peduli seberapa besar energi yang menyerbu itu. Apalagi tidak ada tanda-tanda momentum ini berkurang. Sebaliknya, gaya hisap menjadi semakin kuat. Akhirnya, itu mengakibatkan energi di ruang pelatihan muncul seperti permukaan danau yang tenang setelah seseorang melempar batu besar ke dalamnya. Energi berfluktuasi dan riak energi yang sangat besar dengan Xiaoyan di tengah tiba-tiba terbentuk. Kekuatan hisap yang kuat menggerakkan semua energi yang memenuhi ruang pelatihan. Fenomena yang tidak biasa di dalam ruang pelatihan berlanjut selama hampir lebih dari 10 menit, sebelum suara ledakan yang jelas dari tulang perlahan menjadi lebih lemah. Setelah munculnya suara ledakan tulang yang agak aneh, riak energi yang sangat besar di dalam ruang pelatihan menjadi semakin lemah. Sesaat kemudian, akhirnya benar-benar lenyap. Setelah lenyapnya riak energi ini, sosok manusia yang duduk bersilah, sekali lagi terungkap. Dubah hitam di tubuh Xiaoyan saat ini, telah diguncang oleh energi yang mengalir deras sebelumnya sampai compang kemping. Salep roh api ganoderma hijau yang dioleskan di seluruh kulitnya, juga telah menguap dan habis. Selain ular kecil berwarna tujuh yang bersembunyi dan tidur di lengannya, sisa tubuhnya yang masih kurus tidak banyak berubah, dibandingkan sebelumnya. Nyala api berwarna hijau melonjak aneh dari dalam mata Xiaoyan yang tertutup rapat, saat dibuka perlahan. Akhirnya, itu menutupi pupilnya yang hitam pekat. Beberapa saat kemudian sebelum menghilang secara bertahap, nyala api itu ditarik, sepasang pupil hitam pekat agak lebih gelap, lebih dalam, dan lebih dalam dibandingkan sebelumnya. Nafas panjang keruh bergerak di sepanjang tenggorokannya dan dihembuskan. Nafas ini sebenarnya mengandung sedikit uap hitam. Xiaoyan segera merajut alisnya dengan erat saat melihat uap hitam dalam napasnya. Hatinya hanya mengingat sesuatu yang hampir dia lupakan, searing poison. Itu adalah searing poison yang bermutasi, yang telah bersembunyi jauh di dalam tubuhnya, dan sulit untuk disembuhkan, seperti belatung di dalam tulang tarsal seseorang. Sungguh tidak terduga bahwa saya berhasil menghilangkan racun membara ini, dengan meminjam kekuatan untuk menerobos benda sialan ini. Ini benar-benar menyebabkan seluruh tubuh seseorang merasa tidak nyaman, dengan menyembunyikan di dalam tubuh. Xiaoyan tertawa getir dan menggelengkan kepalanya, meskipun searing poison saat ini tampaknya tidak menunjukkan kerusakan pada tubuhnya, karena perlindungan dari Green Lotus Core Flame, yang dinikmati tubuhnya. Hal ini pada akhirnya menjadi duri di hati Xiaoyan setiap hari, dihapus. Bagaimanapun, dia secara pribadi telah menyaksikan kekuatannya, bahkan Nalan Jie, dengan kekuatan kelas doangnya, hampir kehilangan nyawanya karena hal ini. Bahkan tidak perlu menyebut dia, yang adalah bintang tujuh, tidak, bintang delapan dadau si sekarang. Xiaoyan menghela nafas dengan lembut saat dia untuk sementara meletakkan kekhawatiran, atas searing poison yang ada di dalam hatinya. Dia perlahan berdiri dan memutar tubuhnya. Segera, suara retak tulang yang jelas, seperti petasan yang dinyalakan, muncul di dalam ruang pelatihan. Saat suara retakan muncul, perasaan satai dan penuh merembes keluar dari dalam tulang Xiaoyan. Setelah retret 20 hari lebih, dia akhirnya berhasil menembus bintang delapan dadau si seperti yang dia harapkan. Hasil yang bermanfaat seperti itu layak untuk 20 hari lebih, pelatihannya yang tertutup dan sulit. Sudah delapan bintang, sepertinya jarak saya ke kelas douling tidak jauh, Xiaoyan tersenyum. Dia menundukkan kepalanya untuk menatap tujuh warna surga menelan piton di lengannya yang membawa suhu sedingin es, dan tidak bisa menahan untuk tidak berkata dengan senyum pahit. Ular ini benar-benar menjadi semakan lebih banyak tidur hari ini. Dia bahkan tidak terbangun setelah aktivitas sebesar itu. Meskipun Xiaoyan memarahi dengan senyum di mulutnya, hatinya sangat tenggelam. Jenis tidur jangka panjang dari Heaven Swallowing Piton ini jelas tidak rasional. Menurut akal sehat, Heaven Swallowing Piton, yang sedang dalam masa pertumbuhan, harus sangat hidup. Namun, saat ini mengantuk sepanjang hari dan bahkan tidak sedikitpun terbangun, Xiaoyan memiliki firasat samar tentang kelainan apa artinya ini. Segera, dia tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit khawatir. Sepertinya Roh Heaven Swallowing Piton sudah mulai ditekan oleh Ratu Medusa. Menurut situasi ini, aku khawatir dalam waktu kurang dari setahun, Ratu Medusa akan berhasil menempati tubuh Heaven Swallowing Piton. Pada saat itu, Roh dan tubuhnya akan bergabung. Dia juga akan benar-benar menjadi Dozong yang benar-benar kuat. Sialan, dari tampang keganasan wanita itu, hal pertama yang akan dia lakukan setelah dia menguasai tubuh adalah mengarahkan pisau ke arahku. Tangan Xiaoyan mengusap tubuh yang agak sedingin es dari Heaven Swallowing Piton. Alisnya dirajut sampai membentuk garis lurus saat dia perlahan bergumam. Yakinlah bahwa dia tidak akan menyerang Anda sebelum dia mendapatkan pil Roh pencairan. Bagaimana begitu mudahnya Roh dan tubuh fisik menyatu dengan sempurna? Dia harus meminjam bantuan dari Tawing Spirit Hill, untuk menelan Roh Heaven Swallowing Piton terlebih dahulu. Hanya setelah itu dia bisa bergabung dengan tubuh Heaven Swallowing Piton. Jika tidak, dia tidak akan bisa mencapai kendali total. Tubuh Heaven Swallowing Piton hanya akan menjadi beban baginya. Tawa tua tiba-tiba terdengar dari dalam hati Xiaoyan, menghibur hatinya yang gelisah. Guru, wajah Xiaoyan bersuka cita saat mendengar suara di dalam hatinya. Baru setelah mendengar kata-kata Yao Lao, dia menghela nafas lega. Dia tersenyum dan menganggup saat dia berbicara di dalam hatinya. Akan menjadi yang terbaik jika seperti ini. Selama dia masih membutuhkan pil Roh pencairan, saya akan memiliki permen untuk mendiskusikan kondisi dengannya. Tentu akan menjadi yang terbaik jika aku bisa mengikat douzong yang elit. Ya, engratu medusa yang menerobos batas douzong akan memiliki potensi tak terbatas di masa depan. Saat itu, medusa berevolusi dan muncul di benua douzong. Namun, tubuh aslinya bukanlah Seven Colored Heaven Swallowing Piton tetapi binatang buas kuno lainnya, Seven Wings Purpley Golden Snacket. Meskipun itu sedikit lebih lemah dari Heaven Swallowing Piton, tiga elit douzong akhirnya dimobilisasi untuk memusnahkannya saat itu. Yao Lao tertawa, suaranya mengandung perasaan dihargai. Tiga douzong, sudut mulut Xiao Yang terbuka. Judul yang mengandung tekanan besar ini menyebabkan Xiao Yang tidak tahu harus berkata apa. Dia hitam untuk waktu yang lama sebelum pandangannya beralih ke Heaven Swallowing Piton di lengannya. Dia tertawa getir dan berjumam, apakah nenek-nenek ini akan menjadi sekuat itu di masa depan? Apakah saya tidak akan beruntung? Ah Heaven Swallowing Piton, Anda harus bertahan. Jangan sampai tertelan oleh wanita itu. Kalau tidak, tidak ada dari kita yang akan bersenang-senang. Saat Xiao Yang memikirkan tentang niat membunuh, yang sebagian terlihat dingin dan acu-ta'acu, yang akan selalu ditunjukkan Ratu Medusa ke arahnya, getaran dingin terjadi di hati Xiao Yang. Diawasi oleh wanita menakutkan seperti ini benar-benar tidak bisa dianggap sebagai kabar baik. Xiao Yang menatap warna hijau subur di luar, saat dia berjalan keluar dari pintu menara. Dia merasakan hangatnya sinar matahari yang tersebar turun dari langit, dan tanpa sadar memiliki perasaan mawas diri. Dia membuka kedua tangannya sebelum dia tiba-tiba tertawa getir. Sungguh tidak terduga bahwa retret ini, yang bahkan tidak berlangsung sebulan, hampir menyebabkan pikirannya menjadi terlalu sensitif. Karena penguasa suan berat pada dasarnya telah menjadi barang khas Xiao Yang saat ini, dia tidak sering membawanya untuk menyelamatkan beberapa masalah. Meskipun itu akan mempengaruhi pelatihannya dengan cara ini, itu juga menyebabkan Xiao Yang tidak perlu khawatir. Xiao Yang mengikuti jalan dan berjalan selama hampir setengah jam sebelum dia kembali ke area kediaman siswa baru di Pansgat. Dia menatap para penjaga yang berdiri tegak seperti pena di pintu masuk dan tanpa sadar memuji dengan tenang. Benar-benar seperti yang dikatakan Sun Air, Pansgat ini pada dasarnya mengalami perubahan seperti siang dan malam. Dengan mengamati aura beberapa penjaga Pansgat ini, kemungkinan besar mereka berada di sekitar puncak kelas dosi. Jelas cukup banyak anggota Pansgat yang berlatih di dalam Blazing Skyky Ravening Tower selama satu bulan ini. Selain itu, tampaknya efek menara itu cukup menguntungkan. Xiao Yang perlahan berjalan menuju pintu masuk. Beberapa penjaga yang bertugas jaga sebenarnya masih ingat wajah Xiao Yang. Setelah awalnya dikejutkan, beberapa kegembiraan memenuhi wajah mereka secara instan. Ketika yang pertama berjalan mendekat, beberapa dari mereka menarik tenggorokan mereka saat mereka berteriak serempak ketua. Suaranya ring dan jelas menarik perhatian beberapa orang yang datang dan pergi. Xiao Yang membuka mulutnya, dan tersenyum bodoh pada beberapa dari mereka dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia berjalan ke depan, menepuk satu orang di bahunya sebelum bergoyang dengan satai saat dia berjalan ke area siswa baru. Dia meninggalkan penjaga yang wajahnya terkejut karena disukai karena tindakan Xiao Yang. Hehehe, setelah tidak bertemu dengannya selama satu bulan, kekuatan ketua tampaknya telah meningkat cukup pesat. Sepertinya seorang elit douling akan segera muncul di Pansget kami. Pada saat itu, kami tidak perlu melihat ekspresi orang lain untuk melakukan sesuatu. Penjaga, yang bahunya ditepuk oleh Xiao Yang sebelumnya, tidak bisa menahan untuk tidak membuka mulutnya dan berbicara dengan senyuman saat dia menatap bagian belakang Xiao Yang yang terlihat sebagian. C. Siapa yang ditakuti ketua sekarang? Kalian semua juga baru-baru ini sering berlatih di menara penyulingan ki langit yang berkobat. Jangan beritahu saya bahwa Anda bahkan belum pernah mendengar kejadian itu. Hehehe, mengejutkan douling bintang 4 sampai yang terakhir kehilangan kekuatan bertarungnya hanya dengan satu serangan. Berapa banyak orang di akademi dalam ini yang bisa melakukan hal semacam ini? Saya juga pernah mendengar kejadian itu. Haha, sekarang, tidak ada faksi lain yang meremehkan kami. Seperti di masa lalu, setelah mendengar bahwa kami adalah anggota Pansget saat kami berlatih di menara. Ini sebagian besar karena ketua. Xiao Yang secara alami tidak dapat mendengar percakapan para penjaga ini. Namun, karena dia telah memasuki area siswa baru sampai sekarang, kadang-kadang anggota Pansget yang datang dan pergi awalnya akan terkejut saat melihatnya sebelum mereka segera menyerah. Tatapan mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan ketakutan saat mereka menatap Xiao Yang yang berjalan melewati mereka dengan ragu. Xiao Yang berjalan kembali ke rumah pavilion kecil. Setelah dia memasuki pintu, dia menemukan bahwa Sun Er, Hu Jia, dan Wu Hao hadir. Bahkan Lin Yan juga tiba-tiba ada di aula. Sun Er adalah orang pertama di antara empat orang di aula yang menemukan Xiao Yang di ambang pintu. Namun, orang yang memiliki reaksi paling intens adalah Lin Yan. Orang bisa melihatnya melompat dari kursi seperti kelinci saat tubuhnya bergerak ke sisi Xiao Yang dengan cara seperti kilat. Setelah itu, dia meraih lengan baju Xiao Yang di bawah tatapan tertegun Xiao Yang dan dengan panik memarahi, kamu, anak kecil, akhirnya kembali. Percepat, ice spirit pill dan sum-sum wasing cold spirit liquid semuanya telah habis. Saya sudah menunggu Anda selama tiga, mungkin empat hari. Jika Anda tidak kembali besok, saya ingin pergi ke menara pemurnian kilangit yang berkobar untuk mencari Anda. Xiao Yang menggunakan semua kekuatannya untuk menarik kembali lengan bajunya yang ditarik oleh Lin Yan. Dia memutar matanya dan berkata, Kenapa kamu terburu-buru? Anda tidak akan mati hanya karena racun tidak dikeluarkan selama satu atau dua hari lagi. Xiao Yang mengabaikan Lin Yan setelah dia mengatakan ini. Dia berjalan ke aula dan duduk di kursi sebelum berbicara sambil tersenyum ke arah Sun Er dan dua lainnya. Bagaimana? Apakah ada masalah dengan Pansget baru-baru ini? Gen putih itu tidak membuat gerakan apapun, kan? Ah, awalnya, masih ada anggota yang mengatakan bahwa mereka telah bertemu dengan beberapa orang dari gen putih yang datang untuk mencari masalah saat mereka berlatih di menara selama satu atau dua hari pertama retretmu. Namun, berkat prestise Anda baru-baru ini di dalam menara pemurnian kilangit yang berkobar setelah itu, sekarang gen putih tidak berani terlalu sombong. Mereka mengurangi beberapa tindakan kecil itu. Saya pikir pencegahan Anda memiliki beberapa efek. Selain itu, saat ini ada cukup banyak siswa yang lebih tua yang merupakan agen bebas yang ingin bergabung dengan gerbang PAN kami. Setelah beberapa penilaian, ukuran gerbang PAN saat ini sekitar seperempat lebih besar dari sebelum Anda mundur. Selain itu, kekuatan para siswa yang lebih tua itu tidak buruk. Kebanyakan dari mereka memiliki kekuatan sekelas dadousi. Sun Er secara pribadi menuangkan secangkir teh hangat untuk Xiao Yan saat dia mengatupkan mulutnya dan tersenyum. Oh, Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia segera tersenyum dengan cara tertegun dan berkata, Saya hanya menggunakan masalah Leina sebagai peringatan karena saya ingin membuatnya agar tidak ada yang mengganggu saya selama retret saya. Sungguh tidak terduga bahwa ada manfaat semacam ini. Hei, memang ada manfaatnya. Namun, ada juga banyak kerugiannya. Anda menyebabkan Leina menjadi botak. Sekarang, dia akan mengertakkan gigi saat menyebut nama Anda. Selain itu, Anda bahkan menyinggung Liu Fei, wanita yang dada dan tanpa otak. Awalnya, menyinggung perasaannya bukanlah apa-apa. Namun, Anda tidak boleh melupakan orang seperti apa kakak sepupunya itu. Piran Spear Liu Qing, nama ini bukanlah individu tanpa nama di dalam Akademi Dalam. Hehehe, jika dia ingin berbicara untuk Liu Fei, bahkan mungkin teratai api hijau umu Anda tidak bisa melakukan apa-apa pada tombak pembelah gunung miliknya. Melihat Xiao Yan kembali, Lin Yan juga menenangkan kecemasannya. Dia melintasi Aula dan dengan dingin tertawa. Seberapa kuat Liu Qing itu? Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening saat dia bertanya setelah mendengar nama Liu Qing sekali lagi. Kamu bisa bertanya pada Wu Hao. Baru-baru ini, dia sering berada di sekitar arena pertarungan dan harus memiliki pemahaman tentang Liu Qing. Lin Yan menyusut kembali ke kursinya. Dia merasa bahwa menjelaskan hal semacam ini adalah yang paling merepotkan. Oleh karena itu, dia hanya melengkungkan bibirnya ke arah Wu Hao. Wu Hao menggelengkan kepalanya tanpa daya saat melihat tatapan Xiao Yan melesat. Dia merenung sejenak sebelum berkata, tombak tiran Liu Qing adalah ahli top di antara 10 besar peringkat kuat. Seseorang dapat menghitung jumlah siswa di Akademi Dalam yang mampu mengalahkannya dengan satu jari. Selain itu, di fitting arena, dia adalah salah satu dari sedikit orang yang sangat kuat yang pernah mempertahankan delapan kemenangan berturut-turut. Ada cukup banyak orang di Akademi Dalam yang memandang namanya dengan hormat. Xiao Yan menyesap sedikit teh dari cangkir teh di tangannya dan mengangguk dengan tenang. Dengan kekuatan Wu Hao, dia masih kalah lebih dari yang dia menangkan di arena pertarungan di mana orang-orang kuat sebanyak awan. Oleh karena itu, Xiao Yan samar-samar bisa menebak betapa sulitnya apa yang disebut delapan kemenangan berturut-turut itu. Tampaknya Liu Qing ini memang orang yang sangat sulit untuk dihadapi. Namun, Anda dapat yakin bahwa orang itu tidak punya waktu untuk membantu berbicara untuk Liu Fei untuk saat ini. Dalam waktu setengah tahun lagi, ini akan menjadi kompetisi besar Akademi Dalam yang diadakan setiap lima tahun sekali. Dia saat ini menghabiskan setiap hari di balik pintu tertutup. Bahkan jika dia kadang-kadang punya waktu untuk keluar dari menara, itu akan menjadi latihan dou skill-nya di arena pertarungan. Dengan demikian, dia tidak akan datang dan mencari masalah dengan Anda sebelum kompetisi besar selesai. Setelah itu, bagaimanapun hehehe, akan sulit untuk mengatakannya. Lin Yan dengan sombong berbicara sambil tersenyum. Kompetisi besar Akademi Dalam, Alis Xiao Yan membentuk garis lurus saat dia bertanya dengan perasaan terkejut, ada kompetisi ini. Mengapa saya belum pernah mendengar berita tentang itu sebelumnya? Kompetisi besar ini tidak ada hubungannya denganmu ini adalah kompetisi antara para ahli di peringkat kuat. Orang biasa hanya bisa menyaksikan keseruan dari bawah. Karenanya, Anda semua tentu saja tidak memiliki kualifikasi untuk mengetahuinya. Lin Yan meringkuk bibirnya dan berkata, selama seseorang dapat masuk 10 besar dalam kompetisi ini, seseorang akan memiliki kualifikasi untuk menjadi seseorang yang dapat dipilih menjadi seorang penatua. Selain itu, seseorang bahkan akan mendapatkan kualifikasi untuk kesempatan memasuki tingkat ke-9 dan menerima penempaan tubuh seseorang oleh sumber api hati. Tahukah kamu apa sumber dari heart flame itu? Sederhananya, jika seseorang menerima penempaan tubuh seseorang oleh sumber heart flame, seseorang akan mendapatkan izin yang membawa seseorang untuk maju ke kelas doang asalkan seseorang bukan seseorang yang sangat tidak beruntung. Apakah Anda mengerti jika dikatakan seperti ini? Lulus langsung ke kelas doang. Ketika beberapa kata ini masuk ke telinga mereka, mata hujia dan wuhao langsung panas. Dalam pelatihan douki, kelas doang pada dasarnya adalah kelas batas air yang hampir menentang langit. Tak terhitung banyaknya orang, yang memiliki bakat pelatihan yang cukup baik, terjebak di tepi kelas doling dan tidak dapat mengambil satu langkah maju untuk waktu yang lama. Sumber heart flame, dibandingkan dengan mereka berdua, Xiao Yan menempatkan fokusnya pada kosa kata lain ini. Sumber mungkinkah itu mengatakan tubuh asli dari api jantung yang jatuh? Xiao Yan dengan hati-hati mengamati ekspresi linian di depannya di dalam ruangan. Ketika dia menemukan bahwa cahaya merah di matanya jauh lebih baik dibandingkan saat itu, dia mengangguk sedikit dan dengan lembut berbicara, sepertinya konsumsi ice spirit pill dan aplikasi eksternal dari Marowasing Cold Spirit Liquid, memiliki hasil yang sangat penting dengan penghapusan racun api ini. Ya, memang sangat efektif. Setiap kali setelah saya berlatih di dalam air di mana satu tetes cairan rohingin pembasu sum-sum ditempatkan, air itu akan berubah menjadi merah seperti darah. Selain itu, saya juga merasakan racun api di tubuh saya dengan cepat menjadi lebih lemah. Wajah linian dipenuhi dengan kegembiraan. Masalah yang sudah lama mencemaskannya ini akhirnya bisa sembuh total sekarang. Ini tidak diragukan lagi adalah kabar baik baginya. Saya pikir jika Anda menggunakan obat-obatan ini dengan cara yang seharusnya digunakan untuk satu bulan lagi, racun api di tubuh Anda harus benar-benar dikeluarkan. Xiao Yang tersenyum dan mengeluarkan sebotol ice spirit pill dan Marowasing Cold Spirit Liquid. Obat-obatan ini dimurnikan sepenuhnya olehnya saat dia dalam retret. Oleh karena itu, dia menyelamatkan kesulitan untuk menyempurnakannya lagi pada saat ini. Linian menyambar dua botol obat dari tangan Xiao Yang dengan cara seperti kilat. Dia membuka mulutnya dan tersenyum. Dia melemparkan tangannya dan bayangan berwarna hijau kucat ditembakkan ke arah Xiao Yang. Xiao Yang dengan cekatan menerima bayangan hijau yang ditembakkan. Ada item seperti biop hangat kucat di tangannya. Mata Xiao Yang melayang dan dia agak terkejut menyadari bahwa bayangan hijau kucat ini sebenarnya adalah anggur surgawi kayu hijau. Ini adalah. Xiao Yang memegang Greenwood Celestial Fein dengan erat di tangannya saat dia mengangkat kepalanya untuk berbicara dengan Linian. Apakah kamu tidak takut bahwa obat yang kuberikan padamu tidak akan sepenuhnya menyembuhkanmu dan kamu memberikan ini padaku sekarang? Ini tidak seperti kamu sendirian. Gerbang pan yang begitu besar hadir di sini. Apakah saya perlu takut kemana Anda bisa lari? Selain itu, setelah mengalaminya secara pribadi, saya bahkan lebih sadar dengan jelas betapa baiknya efek dari benda ini daripada Anda orang yang memurnikannya. Linian memutar matanya, meringkuk bibirnya dan berkata, Hehehe, kalau begitu, terima kasih banyak. Xiao Yang menangkupkan tangannya ke arah Linian dan dengan hati-hati menyimpan pohon anggur surgawi ini, yang diperolehnya dengan susah payah, di dalam cincin penyimpanannya. Dia segera menghela nafas lega di dalam hatinya. Dengan ini, dia hanya tersisa dengan dua bahan terakhir yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil roh tanah. Namun, dua yang terakhir juga merupakan item yang sangat sulit didapat. Baiklah, sekarang setelah saya mendapatkan hal yang saya butuhkan, saya juga harus pergi. Linian melambaikan tangannya ke arah Xiao Yang sebelum berbalik dan berjalan keluar dari pintu. Tepat sebelum dia keluar melalui pintu, dia berbalik dan tersenyum sambil berkata kepada Xiao Yang, Meskipun ada campuran transaksi di antara kita, aku, Linian masih berhutang budi padamu. Jangan beritahu saya bahwa tanaman merambat hijau ini dapat digunakan sebagai pembayaran. Hidup saya jauh lebih berharga daripada cabang yang layu. Xiao Yang hanya bisa tersenyum pahit saat mendengar ini. Jika Liu Qing itu datang dan menemukan masalah denganmu di masa depan, kamu dapat mengirim seseorang untuk memberitahuku. Saya sudah lama tidak bertukar pukulan dengan orang itu. Aku ingin tahu seberapa tajam dan sombongnya tombak membelah gunung dibandingkan dengan masa lalu. Setelah mengatakan ini, Linian keluar dari ruangan dan langkah kakinya secara bertahap menjadi jauh. Meskipun orang ini memiliki temperamen yang kasar, dia mungkin dianggap sebagai orang yang bisa berteman. Xiao Yang tertawa pelan sambil menggelengkan kepalanya. Dia berdiri, meregangkan pinggangnya yang malah sebelum perlahan keluar dari ruangan. Xiao Yang GG, berapa banyak energi api yang tersisa di kartu kristal api Anda? Sun Er bermain dengan tiga kartu kristal api berwarna hijau di tangannya di dalam aula. Saat dia melihat nomor di atasnya, dia tanpa sadar tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan bertanya pada Xiao Yang, yang baru saja turun dari lantai atas, sebuah pertanyaan. Lu sepertinya hanya ada tiga puluh lebih itu bahkan tidak cukup untuk berlatih selama sepuluh hari di tingkat keempat. Xiao Yang awalnya terkejut sebelum dia segera menjawab tanpa daya. Sun Er menghela nafas saat mendengar ini. Ekspresinya tampak sedikit kesal. Apa itu? Apakah kalian semua membutuhkan fire energy? Xiao Yang tidak bisa membantu tetapi tercengang saat dia bertanya saat melihat cara yang dia tunjukkan. Ini bukan yang kita butuhkan tapi Pans Get kita membutuhkannya. Hu Jia kesamping melanjutkan dari tempat Sun Er berhenti saat dia berkata, ini tidak seperti kamu tidak tahu bahwa beberapa hadiah dari gerbang pan membutuhkan energi api. Sekarang Pans Get baru saja dimulai. Hadiah energi api yang dibutuhkan secara alami akan datang dari kantong kita sendiri. Fire energy Sun Er hampir habis. Baru-baru ini, dia bahkan tidak memasuki menara penyulingan Ki Langit yang berkobar untuk berlatih. Bahkan sekali saya telah menukar teknik Do beberapa waktu lalu jadi saya tidak punya banyak yang tersisa. Sekarang, saya telah menyerahkan semuanya. Adapun Wu Hao orang ini dengan cepat kehilangan lebih banyak daripada yang dia hasilkan di arena pertarungan. Wajah Wu Hao tanpa sadar memerah ketika dia mendengar beberapa kata terakhir yang diucapkan Hu Jia. Dia tertawa datar, itu karena saya tidak terbiasa di masa lalu. Baru-baru ini, persentase kemenangan saya meningkat. Tidak lama kemudian, saya seharusnya bisa mendapatkan kembali kerugian saya. Pada saat Anda mendapatkan kembali kerugian Anda, Pans Bet akan kehilangan kredibilitas karena masalah tidak dapat membayar sebagian dari hadiah internal. Setelah kredibilitas kami hilang, saya khawatir anggota baru yang datang setelah mendengar tentang energi api akan segera pergi. Hu Jia menatapnya saat dia mendengus dingin. Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan bersalah saat mendengar Hu Jia mengatakan ini. Dia telah berlatih dengan riang. Tetapi Sun Er dan Hu Jia bahkan belum memasuki menara bahkan sehari. Xiao Yan GG tidak perlu terlalu memikirkannya. Anda saat ini adalah wajah dari gerbang pan kami di luar. Wajah ini secara alami membutuhkan kekuatan untuk mendukungnya. Tanpa efek jera Anda di luar, akan sulit bagi Pans Bet ini untuk bangkit tidak peduli tindakan apa yang kami gunakan. Sun Er tampaknya memahami rasa bersalah di hati Xiao Yan saat dia berbicara dengan lembut dengan sedikit senyum. Xiao Yan tertawa getir. Dia merenung lama sebelum berbicara perlahan. Sekarang energi api yang diperoleh semua orang selama kompetisi berburu. Energi api akan habis. Ini memang saatnya bagi kita untuk merencanakan cara mendapatkan energi api. Apa kau tahu bagaimana caranya mendapatkan energi api di Akademi Dalam? Metode yang paling tidak efisien adalah melakukan beberapa jenis pembersihan tugas tingkat rendah di dalam menara penyulingan ki langit yang berkobat. Namun cara ini akan terlalu lambat dan juga cukup melelahkan. Oleh karena itu, sebagian besar orang akan menunggu energi api didistribusikan oleh Akademi dalam setiap bulan. Namun, ada juga beberapa orang yang lebih kuat yang akan memilih untuk memasuki arena pertarungan dan menggunakan hasil pertarungan mereka untuk memenangkan beberapa energi api. Metode ini jauh lebih cepat tetapi tidak stabil. Ini karena jika ada acara di mana seseorang bertemu dengan lawan yang lebih kuat, dia tidak hanya tidak dapat memenangkan energi api tetapi juga akan kehilangan cukup banyak. Tangan halus Sun R menarik rambut hitamnya yang melayang di depan dahinya saat dia menyuarakan pikirannya. Ada juga beberapa orang yang masuk jauh ke dalam pegunungan untuk berburu Magical Beastes untuk mencari berbagai jenis bahan obat. Selain itu, di luar Akademi dalam terdapat pegunungan luas yang membentang ribuan kilometer. Nilayah seluas itu tidak kekurangan beberapa gua yang ditinggalkan para pendahulu. Jika seseorang beruntung menemukannya, itu akan menjadi rejeki nomplok yang tak terduga. Teknik dou kelas atas, metode ki, dan lain-lain, yang ditinggalkan oleh orang-orang kuno terjual dengan sangat baik di dalam Akademi Dalam. Selain itu, harga biasanya condong ke ujung yang lebih tinggi. Xiaoyan menyilangkan 10 jarinya dan mengangguk dengan tenang. Dia bertanya dengan lembut, adakah yang akan menggunakan energi api untuk membeli pil obat di Akademi Dalam? Seseorang secara alami dapat melakukannya. Pil obat adalah barang yang sangat langka yang dapat dibandingkan dengan tekniki dan keterampilan dou. Sun Er tersenyum dan mengangguk. Matanya yang mengembara berhenti di tubuh Xiaoyan. Kupilnya yang berair itu menampilkan senyuman samar. Mengapa? Apakah Xiaoyan GG berniat menjual pil obat? Ini adalah bidang keahlian saya. Tentu, saya tidak bisa meninggalkannya. Xiaoyan tersenyum dan berkata, apakah ada orang lain yang menjual pil obat di Akademi Dalam? Alis Sun Er tiba-tiba menyatu saat ini disebutkan. Dia tersenyum pahit dan mengangguk saat dia berbicara, memang ada orang lain yang melakukan ini. Lagi pula, itu bukan orang tapi faksi. Fraksi, Xiaoyan kaget saat mendengar ini. Nama faksi ini disebut gen pengobatan. Semua orang di dalam gen adalah seorang alkemis yang masuk ke Akademi Dalam dari Departemen Alkemis Sun Er menyuarakan pikirannya. Gen pengobatan ini pada dasarnya memiliki monopoli lebih dari 90% dari pil obat yang dijual di Akademi Dalam. Beberapa alkemis terfragmentasi lainnya mengalami kesulitan untuk melawan mereka. Dikatakan bahwa pemimpin geng pengobatan bahkan mampu memperbaiki pil obat tingkat 4. Jika kami juga akan menjual pil obat, saya khawatir kami akan langsung berkonflik dengan geng obat ini. Mampu memperbaiki pil obat tingkat 4 ya Xiaoyan mengangguk sedikit. Dia tersenyum tipis dan berkata, Jangan terlalu repot, bagaimanapun, kita juga harus bertahan hidup. Persaingan secara alami tidak dapat dihindari. Saya tidak takut pada mereka selama mereka tidak menggunakan taktik curang. Hanya mampu memperbaiki pil obat tingkat 4. Berbicara dari pandangan Xiaoyan, yang telah berhasil menyempurnakan pil roh hijau. Tiga baris pemimpin ini adalah lawan yang tidak terlalu sulit untuk dikalahkan. Melihat Xiaoyan tidak mundur, Sun Er juga mengangguk. Dia tersenyum dan berkata, Karena ini masalahnya, Pans Get kami juga akan menjual pil obat. Namun, jika ini masalahnya, Xiaoyan GG mungkin harus sedikit bekerja keras. Sebagai pemimpin Pans Get, saya secara alami perlu berkontribusi sedikit. Jika tidak, bukankah aku akan mati karena rasa bersalah jika dibandingkan dengan kalian semua? Xiaoyan tersenyum dan bertanya, Jika Anda ingin menjual pil obat, saya sarankan Anda fokus pada arena pertarungan. Setiap hari, ada orang di sana yang terluka karena perkelahian. Selain itu, jika Anda tidak membutuhkan terlalu banyak bahan untuk memperbaiki pil obat yang dapat memulihkan douki, seperti yang Anda berikan kepada kami untuk dikonsumsi selama kompetisi berburu saat itu, kemungkinan akan ada banyak orang yang bersaing untuk membelinya. Wu Hao menyarankan, Setelah baru-baru ini dan sering berkeliaran di arena pertarungan, dia secara alami tahu jenis pil obat apa yang berharga dan langka di tempat itu. Pil pemulihan energi ini tidak terlalu sulit tapi jangan beri tahu saya bahwa geng pengobatan tidak dapat memperbaiki jenis pil obat, yang dapat memulihkan douki. Xiaoyan merenung sejenak sebelum dia tersenyum dan menganggut. Dengan keterampilan pemurniannya saat ini, menyempurnakan pil pemulihan energi adalah masalah yang sangat mudah. Mereka bisa tapi jenis pil obat yang memulihkan douki yang mereka saring tidak memiliki efek yang sama dengan pil pemulihan energi Anda. Saya membeli satu kali, menghabiskan dua hari energi api. Oleh karena itu, saya dapat membedakan keduanya. Wu Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, Xiaoyan menganggut sedikit, dia menyandarkan tubuhnya di sandaran kursi. Matanya tiba-tiba cerah saat dia tertawa pelan. Selain arena pertarungan, mungkin di dalam menara penyulingan ki langit yang berkobar juga merupakan tempat yang baik untuk menelan pil obat. Orang-orang yang berlatih di dalamnya tidak berani berlatih dalam waktu yang lama, karena mereka takut racun api menyerang tubuh mereka. Jika ada sejenis pil obat yang dapat memungkinkan mereka untuk mengabaikan perambahan racun api untuk jangka waktu tertentu, saya pikir kemungkinan besar akan ada banyak orang yang senang membelinya. Abaikan perambahan racun api, hehehe, mengabaikan sepenuhnya secara alami akan sangat sulit. Namun, pil tersebut akan memungkinkan seseorang untuk memperpanjang masa tinggal mereka dari satu hari menjadi dua hari siau yang tersenyum dan menjelaskan. Ah, ini memang akan menjadi daya tarik yang sangat besar bagi orang-orang yang terburu-buru untuk berlatih sun air dan dua lainnya bertukar tatapan dan mengangguk. Kalau begitu, mari kita putuskan seperti ini. Mulai besok, saya akan memberikan kepada Anda semua daftar yang berisi semua bahan obat yang dibutuhkan untuk memurnikan pil obat. Anda semua akan berkeliling dan membelinya. Serahkan saja masalah memurnikan pil kepada saya silakan kunjungi. Sekian dulur, alur cerita Battletro The Heaven Season 6. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, share, like, dan komennya. Agar mimin lebih semangat untuk uploadnya. Semoga kebaikan sedulur KB dibalas oleh Tuhan. Dan semoga hari-hari sedulur KB menyenangkan. Semoga kesuksesan selalu menyertai sedulur semuanya. Terima kasih.